Alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah hidayah itu artinya petunjuk hidayah itu artinya adalah ilmu pengetahuan kemudian taufik dan kemampuan untuk melaksanakan hidayah tersebut inilah yang sangat mahal hidayah atau memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah anugerah Allah yang terbaik itu tidak diberikan kepada semua orang sekedar hanya memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah anugerah Allah yang terbaik diantara anugerah-anugerah lain tentunya selain iman dan Islam itu merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa lebih daripada itu apabila kita diberikan oleh s.a.w. kemampuan untuk mengaplikasikan kemampuan untuk melaksanakan ilmu pengetahuan keyakinan kita itu itu nikmat yang luar biasa lagi nah kita harus punya keyakinan adik-adik semua sebagai santri tahfiz kemudian bapak-apak dan ibu-ibu sebagai wali santri yang anaknya berada dalam lembaga eksponensia amanah cendikia ini harus punya keyakinan bahwa Al-Quran yang diberikan kepada anak-anak kita bahwa hidayah dan topik yang diberikan kepada anak-anak kita untuk menghapal Al-Quran harus kita yakini itu adalah niimat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga Allah memberikan Al-Hikmah apakah itu Al-Hikmah salah satu daripada tafsiran atau makna daripada Al-Hikmah itu adalah Al-Quran Allah memberikan Al-Quran kepada Al-Quran kepada orang-orang yang digendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu hendaklah bersyukur orang-orang yang diberikan keinginan untuk menghapal Al-Quran oleh sebab itu orang tua yang harus benar-benar bersyukur kepada Allah diberikan anak-anaknya untuk punya keinginan menghapal Al-Quran kemudian pengurus-pengurus yang ada di lembaga ini diayasan eksponensia amanah cendikia itu harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena diberikan pemikiran oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keinginan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadakan lembaga tafiz untuk menyediakan tempat dan fasilitas serta makan minum untuk santri-santri kita yang menghapal Al-Quran maka Masya'Allah ta'ala orang tua yang memiliki anak yang sedang menghapal Al-Quran disini itu sambil dia duduk-duduk santai-santai bahkan mungkin sambil nonton TV tapi pahalanya tetap mengalir kepada mereka pahalanya tetap mengalir kepada orang tua kenapa? anaknya itu di saat orang tuanya itu justru nonton TV tapi ternyata anaknya sedang menghapal Al-Quran energi yang muncul daripada anak-anak kita yang menyebabkan Al-Quran Al-Quran Insya'Allah pahalanya juga mengalir kepada orang tua demikian juga pimpinan-pimpinan hiasan pengurus-pengurus hiasan dan semua yang terlibat di dalam apa? di dalam program tafiz Al-Quran ini terutama sekali pengurus-pengurus hiasan ini Insya'Allah walaupun kelihatannya itu dia diam-diam saja kelihatannya santai-santai nonton TV misalnya tapi pahala bacaan Al-Quran itu tetap mengalir kepada mereka juga kenapa? karena asbab anak-anak kita ini adalah menghapal Al-Quran karena adanya dana adanya makan minum yang diberikan oleh pengurus-pengurus pengurus hiasan dunia dan segala isinya itu dilanat oleh Allah SWT dunia ini mal'una apa maksudnya terla'anat itu dunia ini adalah terla'anat adanya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah SWT kecuali zikir kepada Allah dan siapapun yang membantu siapapun yang ikut andil di dalam terlaksananya zikir tersebut dan diantara seluruh zikir-zikir seluruh ucapan-ucapan yang diucapkan yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan yang paling istimewa yang keluar itu adalah Al-Quran Al-Qari tidak ada yang paling istimewa keutamaan yang namanya Al-Quran dibandingkan dengan seluruh ucapan-ucapan selin Al-Quran kelebihan keutamaan yang namanya Al-Quran dibandingkan dengan seluruh ucapan-ucapan yang ada di atas dunia ini selin Al-Quran ta'ubahnya bagikan kelebihan Allah yang maha kasih sayang dibandingkan dengan hambanya tidak ada arti oleh sebab itu berbahagialah orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT untuk ingin menghafal Quran oleh sebab itu berbahagialah dan perlu berbangga artinya bersyukur kepada Allah SWT terhadap orang tua-orang tua yang diberikan anaknya keinginan dan untuk melaksanakan menghafal Quran setelah itu pengurus-pengurus dimanapun berada yang ikut terlibat di dalam zikrullah di dalam menghafal Quran ini hendaklah dia itu berbahagia dan bersyukur kepada Allah SWT kenapa? karena dengan sebab wasilah mereka lembaga-lembaga Al-Quran ini ada dengan wasilah-wasilah mereka santri-santri kita itu bisa untuk menghafal Quran dan energi-energi yang muncul dari makanan-makanan kita itu itulah menyebabkan timbulnya bacaan Al-Quran maka insya Allah kita akan tetap mendapatkan jangan kalian makan makanan kecuali makanan orang yang bertakwa jangan kalian makan makanan kecuali makanan yang berasal dari orang-orang bertakwa kenapa? makanan itu sumber energi kalau makanan ini berasal dari makanan yang syubhad makanan ini berasal dari makanan yang haram makanan ini berasal dari na'udzubillahimin zalib hasil dari korupsi, hasil mencuri maka falafikir yang muncul dari makanan yang kita makan itu adalah itu pemikiran, tutur kata dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Al-Quran oleh sebab itu Rasulullah SAW menekankan kepada kita tidaklah makanan itu berasal dari orang-orang yang bertakwa dan jangan makananmu dimakan kecil orang yang bertakwa orang yang hafal Quran insya Allah kita tidak lalukan kenapa makanan kita itu harus dimakan oleh orang-orang yang bertakwa? apakah tidak boleh kita bersedakah kepada orang yang bertakwa? boleh, ini bukan kita berbicara tentang boleh dan tidak boleh boleh bersedakah kepada pencuri? boleh bersedakah kepada pencuri selama kita tidak meyakini dan melihatnya secara langsung bahwa sodakwa kita itu digunakan untuk mahasiat tapi sekali lagi, ini bukan berbicara tentang masalah boleh dan tidak boleh ini kita berbicara tentang afdaliah keutamaan kenapa harus bersedakah kepada orang yang bertakwa? kenapa harus bersedakah kepada orang yang menghafal Quran? karena orang-orang yang menghafal Quran energi yang muncul dari makanan yang dia makan yang kita berikan itu adalah digunakan untuk membaca Al-Quran lantunan Al-Quran yang keluar bukan sumpah serapah yang keluar tapi justru yang keluar dari energi dan makanan yang kita berikan adalah menghafal Quran menghafal kosa kata menghafal kosa kata Al-Quran pemikirannya digunakan untuk mengkaji Al-Quranul Karim ini fainnya adalah perlu kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah dan taufik untuk menghafal Quran untuk terlibat di dalam program-program hafal-hafal hafal Quran karena Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah sebenarnya kalau kita benar-benar berpikir itulah niimat Allah SWT yang besarnya luar biasa siapa saja yang diberikan oleh Allah SWT Al-Quranul Karim maka orang itu sudah diberikan kebaikan yang luar biasa banyak orang yang punya pemikiran orang yang punya keyakinan orang yang punya mensat bahwa Al-Quran itu adalah yang terbaik yang diberikan kepada mereka orang yang punya pemikiran bahwa perhatian terhadap Al-Quran itu adalah perhatian yang terbaik orang yang punya pemikiran bahwa lembaga-lembaga yang terbaik itu adalah lembaga di mana Al-Quran dihafal dan dibaca di dalamnya maka itulah ciri-ciri orang itu dia berakal maka itulah ciri-ciri orang itu adalah orang-orang yang diberikan akal oleh Allah SWT dan menggunakan menggunakan akal dalam kitab yang diungkapkan siapa saja yang diberikan oleh Allah Al-Quran dan dia punya keyakinan dan punya anggapan bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada Al-Quran yang diberikan kepada dia orang itu sudah dianggap menginjak-injak orang itu sudah dianggap menghina orang itu sudah dianggap melecehkan Al-Quran yang sudah diagungkan dan dimuliakan oleh Allah SWT Al-Quran itu la yamasuh idal mutaharun sekedar dipegang pun tidak boleh kecuali orang-orang yang suci sucinya luar luar biasa la yamasuh idal mutaharun tidak boleh dipegang Al-Quran itu kecuali orang-orang mutaharun ini dalam mazhab syafi'i bahwa Al-Quran tidak boleh dipegang kecuali orang-orang yang suci kemudian dia punya anggapan bahwa jabatan yang tinggi dia punya anggapan harta benda yang melimpah ruah dia punya anggapan bahwa syuhrah popularitas yang luar biasa itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Al-Quran maka orang itu sudah dianggap menghina Al-Quranul Karim yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT oleh sebab itu tidaklah kita berbangga sebagai orang yang hafal Al-Quran kita sebagai orang tua yang diberikan hidayah taufik anak kita untuk menghalal Al-Quran tidaklah kita bersyukur kepada Allah SWT kita sebagai pimpinan kita sebagai pengurus lembaga-lembaga artinya yang memfasilitasi terjadinya program hendaklah kita bersyukur kepada Allah SWT karena itu adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT Allah itu bisa memberikan harta benda kepada orang yang dicintai dan yang dibenci harta benda, jawatan atau mansob, syuhrah, popularitas, pengaruh, jah yang diberikan oleh Allah kepada seorang itu tidak bisa dijadikan oleh Allah tidak bisa dijadikan sebagai barometer orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah SWT Allah SWT itu memberikan agama Allah SWT itu memberikan topik hidayah untuk melaksanakan agama Allah SWT itu memberikan Al-Quran sebagai sumber agama Allah SWT memberikan kemampuan untuk melaksanakan Al-Quran sebagai sumber agama lima yuhibu spesial khusus itu terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah oleh Allah SWT oleh sebab itu perlu kita bersyukur kepada Allah SWT tidak diberikan Al-Quranul Karim nah kemudian ini sebagai motivasi juga dan himpuan kepada seluruh wadi santri wadi budid yang namanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga tentunya tidak bisa untuk diraih dengan begitu saja dengan santai-santai seorang presiden, seorang gubernur, bupati atau jabatan-jabatan penting lainnya sebelum dia ingin untuk maju itu biasa persiapannya jauh sebelumnya bukan hanya sekedar persiapan dari segi waktu bahkan persiapan dari segi materi persiapan daripada yang lain-lainnya mereka persiapkan itu untuk sesuatu yang masih belum jelas apakah bisa membawa kepada syurga atau tidak tetapi Al-Quran insyaAllah bukan hanya orang yang menghafalnya saja tetapi orang-orang yang memiliki orang tua orang-orang yang menghafal Quran dan memiliki orang tua itu ada jaminan dari Rasulullah SAW yaitu Mangkor Al-Quran siapa saja yang menghafal Quran kemudian wa'amilah dan diamalkan bimapihi apa yang dalam Al-Quran itu Allah memasukkan ke dalam syurga dan Allah akan memakai'kan kepada kedua orang tuanya adalah tajan sebuah mahkota ba'uhu yang mana sinarnya itu adalah ahsanu minta isyam sifid dunia yaitu lebih indah daripada sinar matahari yang ada di atas dunia ini orang tuanya ini adalah sesuatu yang mulia oleh sebab itu tentunya tidak lepas daripada ujian rintangan dan halangan hambatan dan sebagainya baik itu hambatan atau ujian itu kepada anaknya yang menghafal Qurannya atau ujian dan hambatan untuk orang tuanya atau pengurus yang berada dalam lembaga tersebut masih ada ujian dan tentunya ujiannya berbeda-beda bagi santri mungkin ada ujiannya adalah capek ujiannya adalah lelah mungkin ujiannya adalah susah masuk sulit, sulit masuk dan sebagainya ada ujian mungkin sakit dan sebagainya ini adalah sebuahnya adalah ujian-ujian yang diberikan kepada kita apakah mampu kita untuk melalui ujian atau tidak nah demikian juga orang tua mungkin bagi orang tua itu ada rasa kangen kepada apa? kepada anak-anaknya rindu kepada kepada anak-anaknya anaknya dikasih ujian sakit sehingga kadang-kadang belum saatnya untuk waktu penjengguan orang tua kepingin untuk menjenggu anaknya padahal belum saatnya untuk menjenggu dan semua ini kadang-kadang kalau tidak lulus itu menyebabkan paling tidak kalau tidak gagal itu tersendat anak kita untuk menghafal hafal Al-Quran dan sebab itu kepada wali santri kepada wali murid harus ya bukan hanya santrinya yang sami'na waltona atau taat terhadap aturan tapi wali santri juga itu perlu sami'na waltona itu taat terhadap aturan yang kita bikin santri kita sekarang itu tidak boleh pegang HP kecuali hanya satu kali satu bulan itu pun hari ahad diberikan waktu pagi kemudian malam harus sudah diambil bagi wali murid yang ingin untuk menelpon anaknya menelpon kepada pembina yang ada di di lembaga menelpon kepada yang ada di dalam lembaga-lembaga ini ada harisnya ada penjaganya ada yang merawat mereka hubungi mereka supaya jangan terganggu anak-anak karena anak-anak ini belum dewasa mereka belum mampu untuk menggunakan teknologi ini dengan secara baik hanya mereka mengikuti hawa hawa nafsunya saja nah kemudian yang paling penting terutama sekali bagi wali murid itu adalah mendoakan doa'ul walid doa orang tua liwaladi untuk anaknya kadu'ain nabi liummatih itu bagikan doa seorang nabi terhadap umatnya makanya sering saya sampaikan kepada wali-wali santri hendaklah anak kita itu lebih banyak dikirimi al-fatihah atau doa dibandingkan mereka itu lebih banyak dikirimi duit kalau dikirimi duit nanti kepinginnya itu keluar ke mall keluar ke ini makan ini makan ini dan sebagainya akhirnya ya waktu untuk menghafal Al-Quran nya itu menjadi berkurang atau di saat dia menghafal Al-Quran nya itu terganggu tapi kalau fatihah yang dikirimkan tapi kalau doa yang dikirimkan terhadap anak-anak kita bukannya membuat mereka menjadi lemah tapi justru spirit dan semangat untuk menghafal Al-Quran itulah yang muncul terhadap diri anak-anak anak kita oleh sebab itu kami harapkan kepada seluruh wali santri wali murid itu setiap selesai sholat itu mohon kepada Allah supaya anak-anak kita itu diberikan oleh Allah SWT hidayah dan taufik diberikan kemampuan untuk menghafal Al-Quran dan hafalannya yang mut'in supaya mereka itu menjadi investasi menjadi tabungan akhirat kita yang akan kita temukan nanti di akhirat kelak yang abadi mungkin kita tidak bisa masuk syurga dengan amalan kita mungkin karena amalan kita terlalu sedikit dan kecil harapan kita mudah-mudahan dengan amalan anak kita yang hafal Al-Quran itulah yang mampu mendorong kita memasukkan kita ke dalam ke dalam syurga nah inilah motivasi yang saya berikan kepada diri semua dan kepada wali santri dan siapapun yang mendengar diantara kita mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mampu menghafal Al-Quran ul-Karim dan mampu kita amalkan dan mudah-mudahan kita itu sebagai Al-Quran ul-Karim berjalan artinya bukan hanya sekedar dihafal tapi mudah-mudahan Al-Quran sebagai pola pikir kita Al-Quran adalah sebagai tutur kata kita dan Al-Quran adalah sebagai gerak-gerik dalam semua pola kehidupan kita terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wallahul maafiq wal hadilih aslih lirrasyad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih